Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini akan bongkar PC all-in-one dari asus untuk modelnya V222F ya Nah kali ini dia akan upgrade RAM nanti kita bongkar secara keseluruhan kita bongkar semua dia pakai yang ram seri berapa dan awal bila mau diupgrade SSD apakah ada soket NVMe nya pertama-tama kita congkel kita lepaskan 4 volt yang ada di bawahnya tadi ini udah kita lepas terus kemudian kita agak congkel pakai opener pelan-pelan untuk congkelnya agar dia agak terangkat dikit dan di samping kanan dia agak diangkat dikit pakai penjungkil ini ini alat ini apa ini namanya jadi teman-teman untuk PC all-in-one ini mereka itu kan full display jadi harus hati-hati untuk membongkarnya biar screennya tidak pecah jadi caranya itu yang di pinggir-pinggirnya ini kita conggel sama kita conggel juga dengan menggunakan ini opener aplastik kita masukin dorong kebawah kalau agak di diangkatnya sorry ini agak ribet agak ribet tempatnya kita yang sebelah kanan ini sebelumnya sudah dibongkar ya udah saya bongkar jadi ini eh kayak pernah apa biar teman-teman tahu aja tadi lupa belum saya ini apa belum saya rekam jadi ini mulai dari-dari awal lagi kiri-kanan kita conggel setelah itu kita buka pelan-pelan dan disini itu dia ada fleksibel jadi teman-teman harus hati-hati jangan langsung diangkat untuk screennya ada fleksibel kamera yang tengah ada kabel fleksibel LCD dan yang paling kanan itu di bagian tombol switch jadi pertama-tama teman teman-teman harus lepas yang kamera dulu fleksibel kamera kemudian ini LCD ya ini ya pelan-pelan bukannya yang paling kanan yang udah lepas ini dia yang bagian tombol power nah kita amanin dulu untuk LCD nya lalu kemudian teman-teman sorry batuk ini teman-teman lepaskan baut yang buat penutup main botnya jadi teman-teman lepas semua buat yang ada di kiri bawah ini udah kita lepas ya sebelumnya jadi kita tinggal angkat aja biar mempersingkat waktu lalu kemudian lepaskan ini kita lepaskan fleksibel LCD kita amanin penting jangan hilang lalu kemudian kita kemudian kita lepaskan harddisk ini kita mau ngecek socket NVM ya biasanya yang seri ini ada biar pasti kita bongkar semua dan posisi NVM nya ini biasanya di bawah di bawah ini dibalik motherboard ini lalu penutup RAM kita lepas tadi harddisk lelepas tutup RAM biar tahu dan kemudian kipasnya ini buat-buatnya teman-teman lepas semua dulu nah kita lepas taruh dulu dan kemudian kita lepaskan fleksibel ini yang arah ke tombol power dan juga speaker soket speaker kita lepas nah teman-teman bisa lihat nih di sini ada dua slot ya dua slot RAM kita lepas semua ini untuk bawahnya udah kita lepas semua ya kalau sudah terlepas semua berarti tinggal kita angkat angkat pelan-pelan di bagian sudut kita kita angkat apa yang ganjir nah udah bisa ya di sini dia pakai eh sebentar kebalik ini pakai yang seri DDR4 PC4 2 dia pakai yang 2666 ya tadi dan di sini teman-teman bisa lihat di sini dia ada soket SSD jenisnya NVMe jadi teman-teman kalau mau upgrade SSD pakai yang NVMe atau pakai yang seri SATA itu modelnya sama persis kayak harddisk jadi harddisk teman-teman itu dikeluarin nggak dipakai lagi mungkin bisa dijadiin buat harddisk eksternal jadi yang ada di dalam di dalam PC nya ini dia hanya SSD aja tapi kalau teman-teman upgrade nya yang NVMe berarti teman-teman bisa pakai dua penyimpanan yaitu SSD dan harddisk yang bawaannya jadi nanti install operasi sistemnya itu di SSD jadi booting nya melewat SSD dan untuk harddisk nya itu bisa di format untuk dijadiin harddisk eksternal eh untuk dijadiin penyimpanan data aja dan ini sekarang kita rapiin aja dulu kita rapiin kita boot-boot semua lalu kemudian nanti kita pasang RAM nya teman-teman bisa lihatnya disini untuk seri nya V222F dan ini tinggal kita pasang RAM kita kali ini pakai yang tim dari merk tim DDR4 kita buka dulu lalu kemudian tinggal kita pasang ya kita pasang kita dorong ya pastiin masuk kaki-kaki RAM nya pastikan masuk lalu kemudian tekan ke bawah dan pastikan terkunci lalu kemudian kita tutup lagi penutup RAM nya kita pasin presisi biar ngepas biar nggak jatuh nanti kalau misalkan dia miring lalu kemudian lalu kemudian fleksibel LCD kita pasang ya berarti ini tinggal kita rapiin aja dan kemudian pasang lagi semua yang sudah dilepas dan juga LCD nya kita kita pasang lagi nanti kita pasang lagi nanti kita pasang dan ini tadi kita tes pakai apa yang charger ini tadi kan orangnya nggak bawa charger kita kita tes pakai power supply ternyata dia nggak mau masuk ke Windows maksudnya setel logo Windows dia langsung mati sendiri tapi kalau untuk ngecek di biosnya jadi dia bisa dan disini bisa kelihatannya tadinya 4GB sekarang jadi 8GB itu keterangannya 8000 MB ya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bac-1 ketinggalan ketinggalan ketinggalan